arah di market itu hanya dua yang pertama adalah trend mau dia uptrend atau downtrend dan yang kedua adalah ranging biasa disebut juga dengan konsolidasi sudah dua ini aja dan hari ini kita mau lihat arah market di bulan Januari sampai Februari di tiga tahun kebelakang mulai dari 2021 2022 dan 2023 sehingga kita minimal ada gambaran kedepannya setiap bulan Januari dan Februari ini bagaimana Oke soal skis tadi di sini sudah bisa kita lihat saya sudah tanda-tandai dengan garis vertikal di tiga tahun terakhir yang pertama ini Januari 2021 3 Januari 2022 dan 23 Januari 2023 ini menandakan dimana hari pertama market dibuka di tahun tersebut kita lihat dari 2021 dulu ketika dibuka dan kalau kita lihat dan berdasarkan trend lainnya itu dari atas ini dari tanggal sekitaran 3 3-6 dan sampai bawah sini sampai sini kurang lebih sampai Maret ya Maret awal Maret awal tanggal 2 kita lihat di sini oke jadi kita ya tadi ingin lihat market dari bulan Januari Januari-Februari yang hasilnya dia trend oke trend yaitu downtrend lebih tepatnya itu bulan Januari sampai Februari 2021 bagaimana dengan di bulan Januari Februari tahun depannya 2022 agak sedikit trending dan berakhir dengan uptrend dan berakhir dengan uptrend kita lihat sini ini awal-awal Maret dan ini penutupan Februari kita lihat di sini tanggal 28 biasanya oke jadi 28 Februari oke so di sisi di sini oke kita lihat trendnya dan berlanjut dari bulan Januari sampai Februari trend juga bagaimana dengan Januari 2023 tahun ini well dibuka tanggal 3 dan kita bisa lihat sendiri dia di sini uptrend lagi oke oke dan ini baru masuk awal Februari dia masih ranging setidaknya satu bulan dia trend jadi jawab jawabannya di tiga tahun terakhir arah market di XIUS di lebih tepatnya itu adalah trend oke setidaknya kita lihat gambaran dari sini kita bisa memprediksi di bulan-bulan apa aja yang akan muncul trend besar dimana kita bisa profit besar oke begitu saja informasi untuk video kali ini I'll see you again next time Salam Jual